Halo Sobat Kepo, apa kabar? Ya, gue harap kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja ya Oke, selamat datang kembali di channel ini Channel Pemersatu Baki Sebelumnya, gue udah nge-review tipis-tipis chapter kemunculan Pikel Dari kebangkitan, ngamuk, dan diajak untuk tamasya ke Jepang Buat kalian yang bingung, kalian bisa cek playlist Dan di video gue kali ini, gue akan melanjutkan ceritanya dari chapter berikutnya Cerita diawali dari scene ruang bawah tanah yang ada di rumah Baki Dan di sana, tampak Baki Hanma yang sedang berlatih sampai mandi keringat Tapi rupanya, Baki gak sendirian, karena tampak juga Kapten Stradom ada di sana Kemudian setelahnya, mereka pun berpindah ke ruang tipi Kapten Stradom pun mulai menceritakan tentang Mas Pur alias Mas-Mas Purba Roman-romannya, Baki pun udah gede kepala Karena merasa hebat, udah bisa ngalahin si Biskuit Olipa Manusia terkuat di Amerika Karena dia ngejawab Stradom dengan nada yang agak merendahkan Tapi tanpa kehilangan akal Kapten Stradom pun kembali bertanya sama Baki Woy Ki, kalau menurut lo, apa makhluk terkuat di bumi? Dan gak make mikir panjang Baki pun langsung ngejawab Ya tentu aja, T-Rex Dan tiba-tiba, Kapten Stradom pun langsung memperlihatkan Baki sebuah koran Tapi Baki yang di sekolahnya molor doang Mana ngerti dia bahasa Inggris? Man or Beast? Manusia atau hewan buas? Ya begitulah, topik utama yang tertulis Dan disertai pula gambar seorang lelaki Dan Baki yang dibuat penasaran pun langsung bertanya Ten, dia siapa? Stradom pun langsung ngejawab Dia adalah manusia yang lebih kuat daripada T-Rex Dan sementara itu, Pikel baru aja nyampe di salah satu bandara internasional di Jepang Dan kedatangan Pikel pun disiarkan langsung di seluruh TV Jepang Maka itu biar gak kudet Baki dan Kapten Stradom pun menonton langsung dari televisi Pikel datang dengan tampilan kece dan berjaket kulit Dan dikawal dengan banyak sekali tentara Tapi sekilas aja, kita bisa melihat jelas Kalau Pikel punya postur tubuh yang jauh melampaui mereka semua Tatapan matanya tajam Dan tangan bagaikan predator Seketika itu juga Baki langsung menyadari satu hal Jika Pikel adalah makhluk yang sangat kuat Sementara itu Tampak juga mba-mba reporter bersiap buat wawancarain si Pikel Tapi, Pikel yang sadar Kalau itu cewek cakep banget langsung digebir Dan gak pake lama Itu cewek langsung diseruput Dan melihat gawang terbuka Pikel pun langsung melakukan umpan terobosan Meskipun Pikel terus-terusan dipukuli Pikel terus aja melakukan selebrasi Asik Sementara itu Keepernya juga berteriak Ya mete, ya mete, ya mete kudasai Karena acara ini disiarkan langsung di seluruh Jepang Maka semua orang dibuat melongo Termasuk Baki Tapi, tanpa rasa bersalah sedikit pun Pikel pun langsung bobo Dan kini Cerita beralih ke Dr. Penn Seorang ilmuwan praih Nobel Sekaligus kepala tim ilmuwan pembangkitan Pikel Dan Dr. Penn pun mengatakan satu teori Dikatakannya Masa Jurasik ada lebih dari 100 juta tahun lalu Dan masa itu pun diakhiri Dengan tabrakan meteor besar yang menimpa bumi Dan tentu aja Tabrakan besar itu menyebabkan bencana alam yang mega dasyat Debu-debu menutupi langit Hingga menyebabkan penurunan suhu yang sangat ekstrim Yaitu berkisar minus 270 derajat Sehingga hampir membekukan semuanya Termasuk kedua makhluk yang mereka temukan Pikel dan T-Rex Dr. Penn juga bilang Dengan merekayasa ulang lingkungan asalnya Makhluk itu pun berhasil mereka bangkitkan Tapi sayangnya Hanya Pikel yang berhasil mereka bangkitkan Sedangkan Bang Kessaurus Udah disantap sama si Alan Dr. Penn juga meminta maaf Atas kejadian pemubulan gawang yang dilakukan oleh Pikel Karena Pikel Adalah manusia yang belum mengenal konsep benar dan salah Sementara itu di satu acara TV Orang-orang berdiskusi tentang Pikel salah atau tidak Dan hukuman apa yang pantas untuk Pikel Perdebatan panas pun mulai terjadi Seorang lelaki bertopi ala-ala itu mengatakan Kalau Pikel kagak bersalah Sebab Pikel gak mengerti konsep manusia saat ini Sementara Bapak-bapak dengan kulit muka kendor itu makin ngotot Kalau ini terjadi sama emak dan anak perempuan lo Bagaimana? Dan si topi ala-ala kembali ngejawab Kalau dia punya saudara yang mati dimakan hiu Tapi dia gak nyalahin tuh hiunya Sementara itu di lain tempat Terlihat ratusan orang sedang berujuk rasa Di depan pangkalan militer Amerika yang berada di Jepang Rupanya mereka semua meminta petanggung jawaban militer Amerika Atas apa yang terjadi sama reporter itu Tapi secara mengejutkan Yujiro muncul di hadapan para penjaga Dan keanehan yang terjadi Diceritakan oleh salah seorang saksi Dikatakannya saat itu Jika Yujiro mengeluarkan aura yang sangat menakutkan Dan tiba-tiba hal absurd pun terjadi Dua penjaga saling beku hantam Dan yang satunya lagi memukul diri sendiri Dan mereka baru berhenti Ketika Yujiro teriak Woy stop woy Lalu setelah menjebua pintu utama Yujiro pun masuk ke dalamnya Sementara itu di lain sisi Tampak Rasukayo melompati pagar Dan menyelinap ke dalam Berbeda dengan Yujiro Rasukayo menghindari kekerasan Dan dia menggunakan teknik kuang Yaitu meniru gerakan target Seolah-olah dia adalah bayangan Dan dengan perlahan tapi pasti Rasu menjadi bayangan seorang tentara yang dia ikuti Rupanya Tujuan keduanya adalah Salah satu warehouse yang ada di pangkalan ini Ya tentu aja Di dalamnya ada sosok yang mereka cari Dan sosok itu adalah Pickle Lalu bagaimana Kelanjutan kisah Pickle selanjutnya Tunggu aja Di video gue yang selanjutnya Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Dan sampai jumpa lagi Dan sampai jumpa lagi